Usai geruduk pernikahan pelaku, korban Arisan Online lapor ke Polresta Sulu. Korban Lelang Arisan Bodong di Sulu pada minggu siang mendatangi pernikahan pelaku. Dengan membawa karangan bunga, mereka menuntut agar pelaku segera mengembalikan uang para korban. Sempat terjadi kericuhan saat keluarga mengusir para korban. Setelah itu, para korban menuju Polresta Sulu untuk melaporkan kasus Arisan Bodong tersebut. Dalam kasus ini, kasat reskrim Polresta Sulu AKP Johan Andika mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan para saksi terkait kasus tersebut. Pada minggu siang, para korban Lelang Arisan Bodong ini berjalan menuju rumah pelaku di wilayah Mojo Songosulu. Mereka hendak meminta pertanggung jawaban pelaku yang kebetulan tengah melangsungkan pernikahan. Begitu tiba di lokasi, para korban langsung memasang karangan bunga yang dikirim sebelumnya. Tindakan ini memicu emosi keluarga dan terjadilah keributan antara keluarga pelaku dan para korban Arisan Bodong. Kericuhan terjadi hingga akhirnya para korban diusir dari lokasi. Mereka mengaku tertipu oleh pelaku yang bermodus Lelang Arisan Daring. Jumlahnya bervariasi hingga ratusan juta rupiah. Sementara dari pihak pelaku, tidak ada yang bersedia dikonfirmasi. Jumlah korban secara keseluruhan masih belum diketahui. Namun melihat besaran jumlah yang tertipu, kerugian diperkirakan mendekati 1 miliar rupiah. Para korban Arisan Bodong tersebut juga sudah melaporkan kasus ini ke Polresta Solo. Dan kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Di WA juga enggak, di WA kata kan enggak di bales-bales, enggak ada konfirmasi apa-apa. Katanya kan ada pelunasan toh, tapi sampai sekarang juga enggak ada. Katanya mau jual arisan juga enggak ada begini. Karena makanya saya melaporkan beliau. Ini korban sudah kita minta keterangan, tinggal kita lakukan penyelidikan. Dan kemarin kan korban melapor, itu mungkin ada yang disuruh melengkapi lagi atau gimana? Ya, tetap namanya online, yang bersangkutan kita suruh melengkapi bukti awalnya saja. Bukti awal nanti untuk kita lakukan penelitian lebih lanjut. Dan imbuan buat warga, lihat kan ini lagi marah. Ya, imbuan saya buat masyarakat, khususnya Surakarta. Terutama, terutama dari kalangan ibu-ibu ya. Karena kan terkait dengan arisan online. Jadi saya harapkan ibu-ibu ataupun masyarakat wilayah Surakarta harus berhati-hati dan bijak dalam adanya terkait ajakan-ajakan, terutama arisan online. Nah, ini sedang kita lakukan penelitian dulu. Karena kan kemungkinan arisan online ini kan korbannya lebih dari satu orang. Dan yang untuk terlapor, bagaimana untuk menjaga antisipasi? Nah, ini kita akan penyelidikan terbeda. Nanti kalau ada pun hasilnya, maka akan kita lakukan evaluasi. Berapa totalnya? Aku 142 juta ya, Beb. 25 juta lumayan buat beli iPhone 13. Berapa? Dikit sendiri sih, 6 juta 600. Oh, dikit. Bayar, Beb, bayar. Bayar ya. Bayar hutang. Jangan seri resepsi berani. Jangan seri resepsi berani. Jangan seri resepsi berani.